Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejah.tv nah kali ini kejah.tv akan berbagi informasi penting yaitu mengenai tools gratis nah jadi terus gratis yang berhubungan dengan CEO ya set engine optimization Nah apa saja terus gratisnya itu kita lihat di sini smallseo tools jadi ini termasuk tools yang luar biasa lah menurutnya meski ada penyediaannya tapi kita akan fokus ke sil smallseo tools.com nah jadi di sini kita akan lihat plagium checker what is my IP grammar check research image search jadi berbagai terus ini bagus-bagus kita akan coba ya satu persatu disini banyak juga teks konten tools Nah jadi kita coba di sini dia plagium checker Nah jadi kita klik kanan kita coba satu persatu ya plagium checker jadi ini digunakan untuk melihat apakah artikel dari blog kita itu termasuk aplikasi yang copy pasti atau banyak kesamaan dengan artikel akan yang sudah ada ya biasanya langsung nanti di sini ini ketika kita cek dia langsung ada Hai skornya itu misalnya kita coba yang ini ya diusbagian checker biasanya kalau ini dia enggak terlalu sensitif ya sehingga ya kadang-kadang dia 100% kita cek plagium kita cek plagiatnya kira-kira gitu kan nah ini nanti lari kesini 100% ceket plagiat plagiat compare compare nah jadi ini bagiannya ketahuannya Nah itu plagium checker teman-teman bisa menggunakan ini untuk menggunakan untuk a website 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 untuk artikel teman-teman semuanya nah kemudian kita coba lagi artikel reward oke artinya menulis ulang gitu dan artikel reward nah disini proses paste processing Don biasanya terus kayak gini ada yang support bahasa Indonesia dan ada yang support bahasa Inggris tapi kalau disini kurang tahu karena aku belum pernah coba yang ini mudah-mudian coba abisi saya coba teman-teman coba grammar check nah jadi kita kalau udah siap nulis itu kan ini grammar bagusnya ya kita bisa cek grammar check work counter nah grammar check itu seperti ini bentuk nah satu ring word karakter nah kemudian ini ini word counter jadi ini digunakan untuk melihat berapa banyak sih kata yang ini yang ada misalnya kita pastikan yang tadi lagi kemudian kita count word nah dia akan menghitung ya menghitung kita lihat kebawah sep-sep nah ada 42 kata 246 karakter 65 skyloops kenapa ini penting sekali karena biasanya kan orang kalau buat artikel ada yang menjual artikel gitu kan dia menjual ada yang 100 kata 200 kata atau 300 kata dan ketika teman-teman beli bisa tahu ada juga orang yang Kak mengatakan yang yang pandai-pandai seo gitu kan yang mengatakan Oh ini 400 kata nih bagus untuk seo 500 kata bagus untuk seo ya seperti itu Hai jadi pentingnya kita mau tahu berapa katanya maka semua banyak yang berkata-kata itu nah kemudian spellcheck ada spellcheck ada para springtool ada MD5 generator ya spellcheck yang bisa cek di sini kemudian ada MD5 generator ya has fungsi algoritma Hai ada animat upper case to lower case jadi besar kekecil kalau misalnya besar semua kita kecilin gitu kemudian ada word combiner menggabungkan image to text teks inverter ya kan teks menjadi eh gambar menjadi teks ya Translate Inggris teks to image teks menjadi image kemudian ini banyak sekali ya riset image search logometer jadi teman-teman bisa membuat logo disini ya nah Hai kerennya keren banget kita coba ya kejar TV nah jadi kita coba ini font size Arial Google reset zoom Oke siap background color kita coba yang ini Oke ping pingannya ah kemudian teks ke-etek-etek operatif ini dia Oh ya mulai mantap ulangnya teman-teman kayak kita ada di pain gitu ya tidak TV Oke teman-teman semuanya nih udah kita coba tutup nah ini logomaker jadi teman-teman bisa membuat logo ya loh komplit banget nih small seo tools-tools yang paling komplit ya kemudian ada image resize kalau misalnya size image matematik besar jadi bisa dikecilin ada crop ada converter ada RGB to hex png7 PG jpg itu png loh bedanya apa sih nah gini-gini kalau misalnya kita masukkan ekstensi png gitu di gambar kita itu biasanya kita bisa menghapus background yang ada belakangnya dan bisa menampakkan backgroundnya juga nah itu perbedaannya kalau jpg eh nggak tahu ya biasanya nggak bisa itu nah disini ada keyword tools ya di sini ke kita akan lihat nanti oke teman-teman semuanya itu saja ya mengenai semua seo tools yang banyak sekali digunakan orangnya terusnya juga untuk bermanfaat selamat menggunakan